Intro Saat ini di Kabupaten Lampung Tengah, warga masyarakat yang mendapatkan vaksin sudah mencapai 70% lebih. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sehatan Dr. Otnil Sriwidiyat Moko pada acara silaturahmi antar bupati dan jajaran kepada tenaga kesehatan dan guru sekecamatan Bandar Mataram, Jumat 7 Desember 2022. Ditambahkan Dr. Otnil dengan demikian saat ini di Lampung Tengah kembali melakukan vaksinasi yang diperuntukkan kepada anak-anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Kita tidak lelah-lelahnya, sehingga kita sekarang sudah mencapai antar 70% sehingga kita bisa melakukan vaksin pada anak. Vaksin pada anak, apalagi sasaran kita bukan lebih dari 139.000 itu murid sekitar SJ. Jadi dengan anak-anak usia 3.000, kalau hanya SJ sekolah-sasaran kita sekitar 6.000, 126.000 setiap. Sementara itu Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada para tenaga guru dan kesehatan, lakukan sebuah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita dengan tulus dan ikhlas. Dan yakinlah apa yang kita lakukan akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dan jangan sekali-kali melakukan pekerjaan itu hanya sebuah menggugurkan kewajiban. Musa Ahmad merasa senang melihat pelaksanaan vaksin di Lampung Tengah sudah mencapai 70% lebih. Hal ini merupakan sebuah kebanggaan kita sendiri. Berkat kerjasama kita semua dan Lampung Tengah saat ini telah masuk zona hijau atau zona aman dari COVID-19. Hal ini berdasarkan penilaian Patuhan Standar Pelayanan Tahun 2021 oleh Ombudsman Republik Indonesia bahwa Kabupaten Lampung Tengah masuk urutan ke-41 dari 415 kabupaten kota se-Indonesia. Selama menjabat Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad meminta kepada para tenaga pengawas dan lainnya jangan sekali-kali melakukan kecurangan mengingat ia pun tidak pernah meminta mahar apapun kepada para pejabat yang ia lantik. Oleh karena itu dengan tegas Musa Ahmad mengingatkan jangan sekali-kali melakukan penghutan liar untuk sebuah jabatan. Bila kedapatan ada oknum yang akan melakukan hal tersebut akan diberikan sanksi pencobotan dari jabatannya. Mohon maaf Bapak Ibu saya, saya selama 10 bulan saya dilantik, saya menjabat mengerap kekalahan ini. Mohon maaf, saya tidak pernah ada satu pun jual beli jabatan dalam kekalahan ini. Ini saya ingin memulai sesuatu hal, diawali dengan hal yang tidak baik. Kalau saya sudah berat-berat itu, terus apa yang bisa saya lakukan? Karena berat-berat apapun keinginan, berat-apapun keinginan, berat-apun keinginan, ketika tolong saya. Oleh karena itu saya inginkan, di Kecamatan Bandar Mataram, jangan sampai baru hanya sebentar bisa jadi pengawas saja, sudah macam-macam, narik ini-narik itu, nyusahkan seluruh antara kita. Kalau itu saya inginkan, bisa saya buktikan, mohon maaf, saya coba. Kami itu sekali-kami. Terima kasih.